FIFA telah resmi merilis tanggal berkulirnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Menariknya Israel yang lolos di ajang tersebut pun turut menjadi sorotan. Dan kini Garuda Space akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sebelumnya Piala Dunia U20 rencananya akan dikelar pada 2021. Namun akibat pandemi COVID-19, ajang tersebut dibatalkan. Indonesia pun diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah di edisi 2023. Terbaru FIFA telah resmi merilis jadwal Piala Dunia U20 2023. Ajang bergensi kelompok umur ini dihelat pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dalam Piala Dunia U20 2023 ini akan menghadirkan 24 negara terbaik di dunia. Dari jumlah itu tersedia kuota bagi masing-masing regional. Peserta terbanyak adalah dari regional Eropa dengan 5 tim. Kemudian Afrika, Asia, Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan masing-masing 4 tim. Terakhir, Oseania dengan 2 tim. Indonesia otomatis lolos karena berstatus sebagai tuan rumah. Sejauh ini sudah ada 4 negara berikutnya yang memastikan diri yakni Italia U19, Fransis U19, Inggris U19 dan Israel U19. Keberhasilan Israel lolos ke Piala Dunia U20 itu tentu menjadi perhatian tersendiri mengingat tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Selain itu, Israel juga cukup sensitif di tanah air. Banyak yang menentang mereka terkait aksi kepada Palestina. Terkait hal itu, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora memberikan jaminan keamanan untuk timnas Israel. Menpora Saiduddin Amali menyebut terkait kemungkinan hadirnya Israel tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, olahraga tidak bisa dikaitkan dengan politik. Hal tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari bahkan ketika timnas Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Oleh karena itu, para pendukung skuad Garuda nantinya bisa bersikap sewajarnya. Karena jika terjadi konflik, imbasnya akan terjadi pada Federasi Sepak Bola Indonesia. Bahkan bisa menimbulkan bennet kepada Sepak Bola Indonesia. Di lain sisi timnas U19 Indonesia, Asuhan Sintayong sendiri telah melakukan persiapan demi persiapan sejak beberapa bulan lalu. Terbaru mereka pun lebih dulu akan menjalani turnamen tak kalah bergengsinya yakni Piala AFF U19 yang juga akan digelar di Indonesia. Sebanyak 30 pemain sudah dipanggil oleh Sintayong termasuk para pemain keturunan sebagai ajang seleksi untuk memilih pemain terbaik di Piala Dunia U20 mendatang. Terima kasih telah menonton!